Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil tahanan yang sedang menuju tempat persidangan. Mobil tahanan kali ini dijaga oleh belasan pasukan khusus. Sampai pimpinan operasi, seorang wanita bernama Hele menyuruh mereka untuk menepi sejenak. Hal ini ia lakukan demi menenangkan si tahanan yang ternyata masih seorang anak muda. Hele mengatakan kepadanya, semua akan baik-baik saja. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di gedung pengadilan. Si anak muda ini disambut oleh puluhan pendemo, namun kita belum dijelaskan kejahatan apa yang telah ia lakukan. Yang ada, tiba-tiba seorang tak dikenal muncul dan menembak kepalanya. Film kemudian berpindah untuk memperkenalkan tokoh utama dari film ini, seorang pria bernama Zaid. Ia terlihat sedang menjalani masa tahanannya, dan hari itu saat bersantai dengan bermain catur, ia melihat seorang anak muda yang sedang ditindas. Zaid kemudian menyelamatkan anak muda tersebut dengan mengajaknya bermain catur. Dan saat itu terjadi, para pareman penjara ini seakan-akan tak berani menyentuhnya. Saat bermain catur, Zaid menasihati anak muda ini agar fokus mengingat siapapun keluarga yang menunggunya di luar penjara. Dan dengan begitu, ia tak akan mudah putus asa. Tapi anak muda ini juga bertanya balik dengan pertanyaan yang sama. Kalau Zaid fokus mengingat siapa selamanya di penjara. Zaid tak menjawab pertanyaan tadi, tapi pada saat di dalam sel, kita diperlihatkan foto seorang anak kecil yang Zaid pajang di dinding selnya. Singkat cerita, sore itu Zaid diberitahu oleh si peri yang berjaga bahwa ayahnya datang untuk berkunjung. Saat sudah sampai ruang kunjungan, ternyata ia dibohongi dan malah diinterogasi oleh Hele. Hele bertanya kepadanya terkait apakah ia mengenal seorang penjahat bernama Mudir. Seorang pimpinan gangster yang belum lama muncul dan merekrut banyak dari kalangan anak muda. To the point, Zaid diminta menyusup untuk menjadi anggota gangster milik Mudir. Dan sebagai gantinya, ia akan dibebaskan. Tapi, hal itu terlalu beresiko. Sekalipun di penjara, Zaid pun tahu kabar mengenai Hele yang tak mampu melindungi anak muda tadi. Bagaimana dengan dirinya nanti? Sekali lagi, Hele mencoba membujuknya dengan menyebut nama dari anak Zaid. Tapi tetap saja, tawarannya itu ia tolak. By the way, sekedar info, Zaid adalah seorang mantan dokter spesialis. Namun di masa mudanya, Zaid menghabiskan waktu sebagai atlet diladiri. Di film pertamanya, ia membantai sebuah gangster akibat adiknya dibunuh. Jadi, bisa dibilang kemampuannya tak main-main. Malam itu saat Zaid tidur, tiba-tiba ia dibungunkan oleh sipir. Tanpa pemberitahuan, dirinya dipindahkan ke sel khusus, tempat para mantan gangster. Di situ, Zaid sadar siapa lagi yang melakukan ini kalau bukan Hele. Ia ingin menekannya agar mau menerima tawaran tadi. Hal yang berbeda di sel ini adalah para tahanan dibebaskan untuk mengunjungi sel tahanan lainnya. Dan pagi itu, kamar Zaid diobrak abrik oleh napi lainnya. Di sini terlihat ia mencoba menahan diri. Singkat cerita, siang itu Zaid menelpon istrinya dan memohon agar diberikan waktu untuk berbicara dengan puteranya yang bernama Noah. Karena kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Tapi sepanjang telepon berlangsung, Noah tak ingin berbicara kepadanya. Bagi Zaid, puteranya adalah segalanya. Maka dari itu, setelah berpikir sejenak, ia pun menerima tawaran Hele dengan syarat setelah dibebaskan nanti, ia tak diberikan misi apapun setelahnya. Hele pun memulai strategi penyamaran Zaid. Pertama-tama ia diperintahkan untuk menarik perhatian seorang tahanan bernama Adil. Ia adalah orang yang dipercaya oleh mudir untuk merekrut para mantan napi untuk masuk ke dalam gangsternya. Alhasil, sore itu, tanpa basa-basi, Zaid membunuh tiga orang preman yang tadi mengobrak abri kamarnya. Bermodalkan sebuah bidak catur. Dan rencana pun berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, Zaid kemudian dipanggil menghadap oleh Adil. Ia dikawal oleh beberapa bawahannya yang siap mengeroyok Zaid kapan saja. Ternyata, untuk mendapatkan kepercayaan Adil tak semudah yang Hele bilang, karena ia kembali diberikan opsi. Jika ingin direkrut, maka Zaid diminta untuk melukai seorang tahanan di sel tertentu. Dan jika dirinya menolak, maka anak buahnya akan mengeroyok Zaid saat itu juga. Alhasil, walaupun bimbang, Zaid mengiakkan tawaran tersebut. Saat kembali ke sel, hati Zaid sempat bimbang, karena harus melukai seorang yang tak bersalah. Tapi hal ini sudah menjadi konsekuensi dari misi penyamarannya. Akhirnya, saat ada kesempatan, ia pun masuk ke sel 157 dan menghajar target yang dimaksud. Kita tidak diperlihatkan siapa target tersebut. Sampai keesokan sorenya, saat Zaid lagi di jalan bersama Adil, terlihat seorang anak muda yang kemarin menemani dia bermain catur sudah bebak belur. Singkat cerita, setelah mendapatkan kepercayaan Adil, Zaid akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan walaupun telah bebas, ia tinggal di sebuah apartemen baru, bukan di rumah lamanya. Tanpa membuang waktu, Zaid siang itu mendatangi mantan istrinya bernama Stin. Dan ternyata, ia tengah hamil dan sudah menikah dengan orang lain. Sebenarnya, maksud kedatangan Zaid hanya ingin menanyakan kapan ia bisa bertemu dengan putranya. Awalnya, Stin tak menerima dengan baik kedatangan Zaid yang mendadak, tapi setelah melihat ketulusan hati dari mantan suaminya, Stin kemudian mengajak Zaid untuk melihat Noah yang sedang berlatih sepak bola. Malam itu, tiba-tiba Zaid menerima telpon dari teman Adil yang bernama Jimmy. Ia diminta untuk bersiap-siap dan tak lama kemudian, ia pun dijemput. Di tengah jalan, tiba-tiba Zaid dicikik dari belakang, sembari diinterogasi. Para anggota gangster ini mempertanyakan mengapa mantan dokter mau bergabung dengan para gangster. Jimmy kemudian memperingatkannya akan membunuhnya dengan tangannya sendiri jika Zaid terbukti sebagai penyusup di kemudian hari. Keesokan harinya, Hele kembali menemui Zaid di sebuah museum. Zaid mencoba menceritakan kejadian semalam, namun Hele bilang untuk tetap tenang karena operasi yang Zaid laksanakan ini tak diketahui oleh polisi manapun selain dirinya. Malam itu, Zaid mendadak didatangi oleh Jimmy dan dibawa ke sebuah tempat rahasia. Bahkan mata Zaid ditutup agar tak mengetahui lokasi yang akan mereka tuju. Begitu sampai di sana, sebelum memasuki gudung, pakaian Zaid digeledah. Di scene ini cukup menegangkan karena harusnya Zaid tadi memasang alat penyadap di dadanya sebelum keluar kamar. Tapi untung saja, pas pakaiannya dibuka, alat penyadap itu tak ditemukan. Singkat cerita, begitu mereka masuk ke dalam, ia langsung diperintahkan untuk mengobati salah seorang anggota gangster yang terkenal luka tembakan. Terlihat, mudir juga ada di sana. Zaid sendiri agak kaget, sekaligus dengan tegas bilang untuk pengobatan ini ia membutuhkan ketenangan karena sudah bertahun-tahun dirinya tak melakukan operasi. Maka dari itu, ia meminta Jimmy dan anggota lainnya untuk keluar dari sana. Nah, permintaannya itu dianggap arogan oleh Jimmy dan hampir saja membunuhnya. Namun, mudir menghentikan aksi tersebut. Dan akhirnya, operasi pun dimulai. Dengan tenang, Zaid mempersiapkan semua alat yang ada dan kebetulan sekali orang yang akan ia operasi kali ini merupakan adik dari mudir. Operasi pun berjalan dengan lancar dan mudir sendiri yang mengantarkan Zaid pulang ke apartemennya. Ia berterima kasih atas keahliannya dan bisa dibilang, Zaid langsung berhasil mendapatkan kepercayaan sang ketua gangster. Singkat cerita, pulang dari sana, Zaid datang berkunjung untuk menemui puterannya. Walaupun awalnya ia diacuhkan, namun lama-kelamaan, Zaid berhasil membujuknya untuk saling berbincang. Karena pada dasarnya, Zaid memang seorang ayah yang bertanggung jawab, hanya saja bernasib kurang baik. By the way, karena ia harus selalu membawa alat penyadap, namun terlalu beresiko untuk memasangnya di tubuh, Zaid kemudian memutuskan untuk memodifikasi jaketnya. Mikrofon itu ia jahit dan sekarang bersatu dengan pakaiannya, jadi tak akan ketahuan. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, para anggota gangster mudir kembali berkumpul. Siang itu, mereka menemui ketua gangster lainnya bernama Boba. Dialah yang melukai adik mudir kemarin. Mereka berdua bertemu untuk membahas soal kelanjutan wilayah kekuasaan masing-masing. Di sini, kita juga disadarkan sekalipun mudir ini orangnya terlihat lembut, tapi ia sangat berbahaya karena penuh dengan strategi. Kesokan harinya, Zaid kembali ditugaskan dalam sebuah misi. Ia diminta untuk mengambil paket narkoba yang diseludupkan dari pelabuhan. Dalam tugas ini, ia ditemani oleh pemuda bernama Rashid. Tapi agar tak terdeteksi oleh polisi, Rashid pergi dari lokasi lebih awal dan menggunakan rute yang berbeda dengannya. Sedangkan saat giliran Zaid akan pergi, dirinya dihadang oleh sekelompok anggota gangster tak dikenal. Pada saat dirinya terjatuh akibat pukulan, Zaid diam-diam berhasil memasang alat pelacak pada mobil gangster tersebut, dan begitu mereka pergi, Zaid berhasil melacak pergerakannya. Ternyata eh ternyata, yang mencuri paket itu tak lain adalah kelompok gangster boba. Tanpa rasa takut, Zaid langsung masuk ke markas musuhnya dan meminta agar paketnya dikembalikan. Tapi tentu saja, aksinya itu ditertawakan dan akhirnya... Di saat keadaan terdesak, Zaid kemudian memutuskan untuk melakukan aksi parkour demi kabur dari gempuran anggota gangster. Ia bahkan sempat mengalahkan beberapa musuh yang menghalanginya dalam proses kabur. Zaid yang kabur menggunakan motor berusaha mengecoh para penjahat. Namun pada akhirnya, ia terkena gempuran tembakan dan membuatnya terjatuh. Untung saja, para gangster kabur dari lokasi setelah mendengar suara seri nepolisi. Sedangkan Zaid juga ikut kabur dengan menaiki mobil yang berada di dekatnya. Begitu sampai di markas, Zaid menceritakan kejadian tadi. Mereka sempat tak percaya sampai ia mengeluarkan senjata boba yang tadi ia curi. Seketika, mudir bersama orang-orang di markas memuji aksi heroiknya. Singkat cerita, malam itu saat selesai berpesta, ada salah satu anggota gangster bernama Didi meminta tolong ke Zaid untuk dibantu menagih utang transaksi narkoba yang belum juga dibayar oleh pembelinya. Sekedar info, Didi ini tinggal di apartemen yang sama dengan Zaid dan ia menjadi pengedar demi membantu perekonomian keluarganya. Sebenarnya, Zaid sangat kecewa anak muda sebaik dirinya malah masuk ke lingkungan yang tak benar. Makanya, sebelum membantunya menagih utang, Zaid sempat menceramahinya terlebih dahulu. Di lain sisi kedekatan Zaid dan putranya Noah semakin berkembang. Mereka lebih sering bertemu, namun tiba-tiba Noah melontarkan sebuah statement yang membuat Zaid tertunduk malu. Setelah menemui putranya, Zaid kemudian menemui Hele di perpustakaan untuk menyerahkan seluruh hasil rekaman penyadapannya. Hele cuma memperingatkan kalau berdasarkan informasi intel, gangster boba masih mencari-cari Zaid untuk balas dendam. Keesokan harinya, Zaid kembali ditugaskan dan kali ini ia bersama Didi menemani adik mudir bernama Nasar untuk keliling di beberapa tempat bisnis demi menagih iuran bulanan. Semua berjalan lancar sampai ketika mereka masuk ke mobil tiba-tiba. Nasar pun mati di tempat, sedangkan Zaid bersama Didi berusaha kabur. By the way, kebetulan sekali Hele juga berada di lokasi yang sama dari tadi dan sempat menyaksikan bagaimana Zaid ditembaki. Ia pun menyuruh seluruh unitnya untuk segera datang ke lokasi. Sedangkan Zaid dan Didi kemudian kabur masuk ke dalam sebuah toko. Ia kemudian menyuruh Didi untuk kabur melalui pintu belakang lebih duluan. Sedangkan Zaid menahan musuhnya akan datang. Tapi tiba-tiba yang muncul adalah Hele. Di scene ini, Didi ternyata masih berada di balik lemari dan mendengarkan pembicaraan rahasia mereka berdua. Saat kembali ke markas, Jimmy melaporkan ke mudir bahwa ia telah menghabisi orang yang membunuh Nasar tadi. Tapi, akibat kejadian ini juga, Zaid mendengar orang-orang merasa ada yang janggal di mana mereka berhasil menemukan berbagai alat pelacak yang terpasang di mobil mudir yang sebenarnya Zaid pasang beberapa hari sebelumnya. Belum lagi saat kejadian kemarin, polisi tiba-tiba muncul saat kejadian berlangsung. Seakan-akan mereka telah dibuntuti sejak awal. Zaid yang mulai panik dan ingin pulang, tiba-tiba malah ditahan dan diajak ke sebuah tempat. Terlihat Rashid dan Jimmy juga ikut serta. Ia semakin deg-degan karena mudir menanyakannya beberapa pertanyaan tajam soal kejadian kemarin. Ternyata, tempat yang mereka datangi adalah sebuah gudai interogasi. Dan di saat Zaid merasa penyamarannya telah terbongkar, yang terjadi malah sebaliknya. Karena yang dicurgai sebagai pengkhianat ternyata adalah Rashid. Sedangkan Zaid diminta ikut untuk membantu menyiksanya selama interogasi. Di sini, Zaid benar-benar tak tega. Ia merasa bersalah sampai akhirnya Rashid berkata bahwa dialah yang membocorkan informasi mengenai pengiriman paket narkoba kemarin ke Boba. Hal itu ia lakukan karena ibunya telah disandra oleh mereka. Setelah disiksa habis-habisan, Rashid kemudian diangkut untuk dieksekusi di suatu tempat. Akibat hal ini, Zaid menemui Helen dan bilang ia ingin mundur dari misinya. Ia merasa jika dilanjutkan, yang ada mudir mulai mencurigai dan membunuh anak muda lainnya. Helen kemudian mengingatkan kalau ia memiliki kuasa atasnya. Ia bisa saja kembali menjembloskan Zaid ke penjara bahkan menambahkan masa tahanannya. Maka dari itu, penyamarannya harus tetap dilanjutkan. Di waktu yang bersamaan, mudir memanggil Didi untuk diinterogasi. Ia mulai mencium ada hal yang tak beres. Dan setelah diancam ibunya akan dibunuh, akhirnya Didi menceritakan persengkokolan Zaid dengan seorang polisi. Kesokan harinya, Zaid terlihat sedang menikmati waktu bersama putranya di sebuah taman hiburan. Hubungan keduanya semakin membaik dan kini Noah sudah menyadari bahwa Zaid adalah ayah kandungnya. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Karena saat di jalan pulang, tiba-tiba mobil mereka ditembaki oleh para anggota gangster. Untung saja mereka selamat tanpa terluka sedikitpun. Di sini, Zaid menyadari ia tak bisa lagi menemui putranya karena hanya akan membahayakan nyawanya. Ia pun meminta agar Noah tak pernah melupakan bahwa ia saat sayang kepadanya. Sekalipun, mungkin setelah ini keduanya tak bisa lagi bertemu. Para gangster mencari Zaid kemana-mana, bahkan apartemennya telah diobrak-abrik. Alat penyadap yang ia simpan juga hilang, tapi yang lebih ia khawatirkan adalah foto Noah yang ia pajang ikut hilang. Zaid yang khawatir kemudian menelpon Hele untuk meminta bantuan. Tapi tiba-tiba, ia dibuat pingsan oleh orang tak dikenal. Zaid pun dibawa ke gudang introgasi kemarin. Jimmy kemudian menghubungkannya ke mudir melalui telpon. Di mana mudir bilang setelah ia membunuhnya, tak lama lagi mantan istri dan anaknya akan ikut ia bantai. Segetika, Zaid langsung lemas dan memohon agar keluarganya tak ikut dilibatkan. Zaid diam-diam berhasil melepaskan ikatan tangannya. Sekalipun harus terluka, ia tak peduli lagi. Karena sekarang di fikirannya bagaimana cara ia bisa melindungi puterannya. Seorang diri, Zaid berhasil mengalahkan dua gangster yang menahannya. Sekalipun ia harus terkena luka tusukan saat melawan Jimmy. Tanpa membuang waktu, Zaid kembali ke markas untuk mencari keberadaan mudir. Siapapun yang menghalanginya, ia hajar hingga tak sedarkan diri. Dan hal itu membuat para anggota gangster yang tersisa ketakutan dan memilih untuk pergi dari sana. Sedangkan Zaid setelah mencari kemana-mana, tak berhasil menemukan mudir. Ia hanya melihat foto puterannya yang berada di atas meja. Dan saat perhatiannya terelihkan, tiba-tiba mudir menembaknya dari belakang. Saat sudah hampir dieksekusi, Didi muncul dan mengancam mudir agar Zaid dibebaskan. Sekalipun ia sempat membuka penyamaran Zaid, tapi Didi tak bisa melupakan kebaikannya selama ini. Dan saat mudir lengah, disitulah Zaid berhasil menembaknya hingga tewas. Setelah semua selesai, Zaid berterima kasih ke Didi dan menyuruhnya segera pulang ke rumahnya serta jangan pernah kembali lagi. Tak lama kemudian, suara serinnya polisi mulai terdengar dan Zaid bersiap untuk menyerahkan diri. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.